Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bareng saya di Sulawibaw di channel kita yang tercinta ini pemirsa kali ini kita jumpa di podcast podcast yang keberapa ya Hai podcast yang ke-32 Hai dan saya mau jawab sebuah komentar komentar ini berisi pertanyaan soalnya pemirsa jadi Hai ada Hai benernya kalau misalnya dijawab pertanyaannya ya kalau komentar kan biasanya enggak dijawab tapi di disanggah atau ditanggapi kalau nggak saya jawab saya saya tanggapi deh ya dari Daud Joban di video cara memperbaiki TV Toshiba bomba 29 in 29 A3D EOS dihilang Hai ini TV ini gede banget pemirsa TV nya gede berat tabung terus mesinnya gede banget papannya itu ada dua papan mesin itu ada dua Hai terus Hai tunernya nggak dijual kita cari lagi udah nggak ada tunernya Hai jadi kalau kalau rusak tuner Hai alamat deh harus ya paling baik dilawakin deh Hai Daud jawaban ini nanya Bang TV saya Hai Bang TV yang sama tapi kasusnya nggak mau ngangkat lampunya nyala sebentar doang nggak hidup kira-kira apanya ya mau solusinya Bang terima kasih jadi TV nya Daud Joban ini beda bersama kerusakan TV sama kerusakan TV yang dipertanyakan di video cara memperbaiki TV Toshiba bomba 29 in 29 A3D EOS dihilang Hai karena kerusakan yang di Hai alami oleh Daud Joban pada TV nya itu adalah bagian Hai bagian Hai bagian Hai bagian power supply atau tegangan tingginya pemirsa Hai jadi di TV itu kan ada beberapa bagian ya untuk fokus di memperbaiki TV yang diceritakan sama Daud Joban ini biasanya kita langsung fokus ke power supply power supply Hai itu akan membagi arus listrik Hai sepersekian ampere atau berapa ampere-ampere gitu tapi ampernya nggak penting sih yang penting tegangannya pemirsa membagi tegangan ke setiap blok-blok yang ada di TV misalnya blok horizontal Hai blok vertikal blok audio blok video terus tegangan-tegangan yang penting yang lain misalnya 3,3 volt atau tegangan 5 volt 9 volt 12 volt 24 volt 8 volt kadang-kadang 180 volt untuk video dan yang paling penting untuk kasus seperti yang diceritakan oleh Daud Joban itu terletak pada tegangan 115 volt pada kaki kolektor transistor horizontal kaki transitor horizontal itu letaknya ada di deket Hai playback Hai dan di deket kumparan kumparan ini pemirsa kumparan Hai namanya kumparan 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 selalu ada tiga. Pemirsa transistor horizontal itu kakinya selalu ada tiga dan dia bentuk fisiknya itu paling gede daripada transistor-transistor yang lain. Kalau di TV pemirsa ngelihat ada transistor yang kakinya tiga, gede. Maksudnya ngelihat komponen yang biasanya warnanya hitam. Kakinya ada tiga, besar. Terus kaki yang tengah itu nyambung ke kaki salah satu kakinya playback, itu bisa dikatakan transistor horizontal. Biasanya dikasih heatsink. Cuman beberapa TV aja sih yang saya tahu nggak pakai heatsink. Tapi rata-rata pakai heatsink semua. Karena transistor horizontal itu kalau TV-nya hidup dia panas. Makanya perlu dikasih heatsink supaya panasnya normal. Supaya kinerja dari perangkat elektronik itu bisa tetap efektif. Nggak rugi panas, nggak rugi macam-macam. Karena panas itu mempengaruhi secara teknis. Dia akan mempengaruhi perangkat elektronik dari soal kinerjanya. Terus transistor horizontal itu kalau di kaki kolektor yang kita urutin dia bakal nyambung ke soket defleksi yuk. Defleksi yuk itu biasanya ada empat kabel. Dua kabel vertikal dan dua kabel horizontal. Kabel yang horizontal itu biasanya ada dua dan dia dipisahkan jaraknya lebih jauh daripada jarak antara dua kabel pada kumparan vertikal. Defleksi yuk. coba dulu Daud Joban coba Daud Joban buka dulu TV-nya dan cari transistor horizontal-nya tipenya berapa. Kayaknya di seri-seri video saya udah saya sebutin deh. Tipenya berapa ya. Terus coba cek pake avometer kira-kira rusuk apa enggak. Kalau misalnya ragu-ragu coba aja pergi ke toko komponen elektronik beli transistor horizontal dengan tipe yang sama terus pasang kira-kira bisa hidup apa enggak. Tapi kalau penyakitnya seperti yang ditunjukin Daud Joban dia hidup sebentar hidup sebentar doang. Lampu indikatornya itu nyala sebentar doang. Habis itu enggak hidup. Kayak enggak kuat gitu loh Pak Mirsa. Kayak tegangannya itu ada standby. Cuman waktu dihidupin kok enggak kuat. Tegangannya ngedrop. Ngedrop tegangannya berarti ada komponen yang lain yang rusak itu. Kalau misalnya tegangan 115V-nya normal pastikan dulu ya. Pastikan dulu tegangan 115V itu normal. Terus kalau udah normal biasanya TV bisa hidup. pertanyaannya kok dia hidup sebentar terus mati lagi. Hidup sebentar terus mati hidup sebentar lampu LED itu lampu indikatornya terus waktu di on-kan dia enggak mau hidup. Gini loh Pak Mirsa biasanya di TV itu di di tegangan 115V tegangan 115V itu kalau sebagian komponennya memang enggak normal kondisinya dia bakal nimbulin seperti itu nimbulin hidup sebentar terus enggak mau on. paling gampang ngecek ya bagian horizontal itu diurut aja pokoknya dari kaki kolektor transistor horizontal sampai ke kaki trafo intiferit bagian sekunder yang bertugas untuk mengeluarkan tegangan 115V. Cek aja semua komponennya. Baik itu resistor elko kapasitor biasanya kalau TV-TV yang lama kayak gini tuh komponennya udah ada yang rusak ada resistor yang putus ada kapasitor milar yang pecah ada kapasitor-kapasitor keramik yang pecah atau solderan-solderan yang ngefong maaf pemirsa saya batuk biasanya kalau ngobrol lebih dari 5 menit pasti kayak gitu deh kayaknya kurang minum air hangat ya oh enggak nih kurang ngopi nih pasti karena malam pasti jadwalnya ngopi pemirsa sekarang menjelang gelap gulita jadi belum waktunya untuk ngopi gitu aja lah ya untuk Daud Joban panjang lebar pun saya kasih tau bermanfaat pasti gini deh pokoknya Daud Joban buka TV-nya terus buka terus lihat mana transistor horizontal arah ke jalur mana aja ada komponen apa aja disana cek semuanya cek semuanya nanti kalau udah ketemu yang rusak baru diganti dengan yang baru gitu deh atau mau coba tes ini aja playbacknya coba diganti bukan diganti dengan yang baru maksudnya playbacknya diganti dengan dengan lampu 100W lampu dop lampu pijar itu ya biasanya ya lampu dop dop tuh merknya sih lampu pijar yang lampu jaman dulu yang biasa dipakai buat buat netasin telur ayam itu loh pemirsa jadi lampu itu kita kasih fitting nanti kan dia butuh 2 kabel tuh lampunya nah kita pasang kabel di setiap kutub di fittingnya nah kabel itu nanti kita sambungin di kaki kolektor transistor horizontal terus kabelnya satu lagi kita sambungin di kita sambungin di PCBnya udah gitu aja untuk menggantikan untuk menggantikan playback kalau misalnya memang hidup dan TVnya TVnya mau hidup misalnya lampu on itu nyala terus berarti yang rusak adalah playbacknya moga-moga aja playbacknya ada dijual kalau enggak cari-cari yang second enggak apa-apa lah yang penting bisa dipakai terima kasih ya untuk dojo dan untuk pemirsa semua terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye-bye